Halo sahabat, kita lagi bersama aku Anissa Desaila dan sekarang kita lagi main dari 4 cerita tetangga sebelah dimana harusnya episode kemarin itu tuh kita mulai dengan Leticia, tapi kenapa aku mulai dengan Leo ya sahabatnya yaudahlah berarti kita tuker aja sih Leo yang pertama Leticia yang kedua ya sahabatnya jadi kita bakalan main sama si keluarga ini again ya sama Leticia terus juga ada temen rumatnya ada Lorelei dan Courtney jadi Leticia itu tuh sempat curhat kan sama dua temen ininya dan mohon maaf nih kapan ya sims house flipper tolong? mungkin minggu inilah ya sahabat please tolong ingetin aku ya ampun aku slacking banget karena kemarin banyak banget yang diurusin jadi kayak si Leticia tuh minta advice kan gitu kalau misalnya dia tuh suka sama cowok tapi cowoknya tuh gak pernah notice dia gitu kayak cowoknya tuh dia kenal banget sahabatan tapi kayak gak pernah ngerti gitu loh sedih gak sih kalau kayak gitu ada di posisi gitu kayak friendzone terus terus kayak temen-temennya tuh kayak mungkin kamu gak di notice karena kamu terlalu boyish mungkin jadi makanya dia nyaman sama kamu karena kamu ya kayak temen cowoknya gitu coba deh kamu ganti penampilan gitu nyoba sesekali ngajakin dia kayak makan gitu kan tapi pas kamu dateng dengan penampilan yang berbeda terus kata si Leticia wow that was a good idea jadi aku tuh pengennya cobain si Leticia kita dendani Leticia ya sahabat ya jadi kita akan cengsin setelah minta pendapat kakak Courtney dan juga kakak Lorelei Lorelei kemana dia kayaknya lagi ada di mana oh dia lagi masak tuh baiklah kalau kayak gitu jadi aku sekarang pengen makeoverin si Leticia dulu ya kita akan kasih option baju yang sumpah super duper girly banget mungkin karena si Arnold suka banget sama Anika mungkin kita akan coba dandanin si Leticia ya sahabatnya kayak kayak Anika gitu apakah nanti Art Doll bakalan kayak tercengang atau kayak gimana aku gak tau bakalan surprise atau kayak gimana aku gak ngerti ya kan kita akan coba pakai yang sama kayak Anika tapi gak sama-sama banget tapi ya kayak dress gitu mini dress sebenernya Leticia kurang nyaman sih ya tapi dia saking pengennya di notice sama si Art Doll karena dia terlalu bucin parah jadi kayak rela gitu loh kayak pakai ini boleh banget ya kan ini agak tertutup sih ya tapi mungkin kita cari lagi yang lain ini yang dipakai sama ini sebenernya cocok banget sih untuk dia ini yang dipakai sama Alisa ya sahabatnya ini sweet banget gak sih sama dia aku suka sih aku suka aku suka jadi walaupun dia pakai mini dress tapi dia tetap nunjukin sisi karakter dia gitu gak sih kayak kuat banget gitu aku suka banget sih seriusan oke kita akan coba pakai nail art juga ya kan karena sebenernya dia gak suka sih ya pakai nail art tapi ya apa sih yang gak gitu demi si Art Doll ya kan terus abis gitu nail artnya ada versi yang lain gak sih kalau gak ada juga ya gak apa-apa sih ada deh kayaknya ya aku pengen ganti warna sih kayaknya more black kayaknya kayaknya black lebih bagus deh atau merah marun ya biar sama kayak dressnya ya kayaknya aku pilih merah marun aja ya sabera jadi make sure kalau kalian suka sama serial ini pas untuk lecture dan comment and telling ya friends to aku nyari yang jaring-jaring gini nah gitu abis itu kita akan cari boots kayaknya cocok aja sama dia boots girly tapi agak gotik gimana gitu ya kan sabera ya we try we try jangan yang itu juga kali please deh yang mana ya bootsnya ya ini kayaknya terlalu tinggi banget bootsnya aku gak begitu suka karena gak begitu cocok ini ya bisa di perhitungkan aku pengennya gak terlalu tinggi gak terlalu pendek gitu loh why it's so hard itu untuk seller moon mohon mape yang mana dong ini udah ada jaring-jaringnya hmm nah ini kayaknya ini cocok nih sama dia yes queen ini cocok banget sumpah sama dia tinggal kita ganti aksesorisnya mungkin untuk kalungnya aku pengen yang agak simple dikit ya kayak i'm your kitten right like that terus untuk rambutnya kita coba dia bakalan pake wig karena dia pengen nyob oh my gosh dia jadi another different person yes rambutnya messy gak sih aku tuh sebenernya suka rambut ini tapi keliatannya kayak yang messy gitu loh but she's cute dia jadi keliatan kayak beda banget gak tapi mungkin kita cari yang lain ya sabere ya kita ke custom content mungkin ada rambut panjang yang bisa mewakili dia gitu maybe aku juga gak tau ya sabere ya jadi kalo kalian suka dengan penampilan barunya leticia pastikan untuk like share dan comment and telling your friends to kayaknya ini oke tapi i can decide ini tuh kayak siapa ya rambutnya dia cantik loh pake rambut ini kayaknya gak yang ini ya sabere rambutnya yang mana dong aku bingung ini juga lucu sih di dia ini kayaknya aku belum pernah ada yang pake deh rambut ini yass ini bakalan fit banget sama dia omg yass queen kayaknya aku pilih ini aja dia bakalan ya diwarnain jadi greyish gitu omg so cute banget gak sih chance banget aku gak sabere aku pengen liat gimana reaksi ngeliat sih leticia dengan penampilan baru ya maksudnya gak selamanya sih cuman pas mau ketemuan sama art dal aja ya kan dia pengen ngajakin art dal kayak aku kayaknya gak tau deh aku naro yang buat main bowling gak ya kayaknya gak deh sabere bakalan seru kalo misalnya ngajakin si art dal nge bowling nanti bakalan aku taro tapi kayaknya ngajakin makan aja ya kan kayak gak mungkin gitu nongkrong di tempat kayak gini ya kan jadi si leticia bakalan mencoba memberanikan diri untuk kayak telepon send happy text dulu kayak super duper excited gitu terus kita chat ya kan dan kita akan coba eh salah invite to hangout at current lot oh 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 dia ngajakin ke foundhound estate oh my gosh yes please ok nih tuh kan pasti art dal tuh kayaknya ada yang pengen di omongin deh soalnya dia tiba-tiba ngajakin leticia keluar pas leticia ngirim text ke dia ini aku gak sabar sih pengen liat reaksinya art dal ngeliat leticia jadi sabar sekali lagi kalo kalian suka sama serial ini jangan lupa untuk like share dan komen nantalinya friends tuh oke oke eh art dal bentar ya aku mau ke toilet dulu gitu kan gak mungkin kita ganti baju disitu eh kamu kesitu dulu ganti baju gih cepetan oke udah di toilet dan dia bakalan ganti baju yang udah disiapin sama dia mana baju nah ini dia dia sengaja dong udah naro ya di tas ceritanya oke dan kita akan lihat gimana reaksi art dal oh my gosh oke ah semoga ya sabar ya school spirit day kita mungkin kayak compliment a parent ini waktunya leticia make a move walaupun dia tau what's happening with art dal tapi dia udah gak bisa nahan lagi ya kalian sabar oh art dalnya juga oh art dal notice dong ini lucu banget gak sih art dal notice sumpah setelah si leticia ganti 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 outfit ganti style di notice dong akhirnya sama si art dal oh my gosh tapi sedih banget gak sih dia gak bisa jadi diri sendiri gitu iya gak sih ok ok kita ajakin ngobrol disini yuk yuyuyuyuyuyuych oh mungkin kita ke Mace iya gak sih yass nah gini eh Mace nya mana sih cuy saya mau ngemes ini ngemes bukan di situ ya kayak di sini deh Bukan ya In where In where cuy Oh disini Why Oh kesini Go here together Kita ngobrol di tempat yang agak sepian Karena gak enak kalau disini ya kan Who knows Hang out with friends Walaupun dianggap sebagai Bro nya si Art Doll Tapi kita nyoba lah ya Walaupun dia si Lelatisnya agak sedih juga sih Karena ya pas diajakin main Kayak just hanging out with your bro Gitu kan Oke Lelatis ya This is your time Oke Jadi kamu harus berani Mengungkapkan apa yang ada di hati kamu Jangan menyerah Jangan menyerah Si Art Doll mana cuy Art Doll Oke Art Doll lagi otw Oke 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 Art Doll lagi otw Kita bisa wonder miss together Ya kan kenapa enggak Yuk biarin mereka wonder miss together Si Art Doll nya di sebelah mana Art Doll dimana Art Doll nya mana Ini kok cuma Leticia doang sih Si Art Doll nya kemana Why 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 Art Doll where are you Gak tau isi Art Doll kemana Ih males banget aku mah Oh kita emang bisa ke sebelah sini ya Sumpah ini tempat yang bener-bener Terpencil banget guys sih Oke aku mau suruh si Leticia nyalain ini Hit 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 me with lightning Harus di tempat yang perfect gitu ya kan Pas banget di Kelilingi dengan alam yang sangat indah Super duper cantik Parah sih disini Oke kita go here together Ya sambil memandangi sungai yang ada disini Kok disini kayak bersalju gitu ya Gak ngerti saya kenapa disitu bersalju sambil Oke Art Doll nya mana ya Kita tungguin Art Doll Art Doll Art Doll Art Doll Mungkin ke sebelah sini kali ya Go here Go here Go here Biar agak lebih enak gitu ngobrolnya Nah gitu Kita tungguin aja Art Doll disini Tuh kan lihat pemandangannya sumpah Bagus Banget guys Parah sih ini Bagus banget pemandangannya Like Bagus Parah Dan Leticia akan menyatakan Perasaannya sama si Art Doll Dia berharap Yang terbaik Tapi gak tau juga sih ya Bisa aja yang terburuk terjadi Ya kan Ditolak Art Doll Who knows She can No 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 Stay in here Kita suruh dia Main 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 game Main game main game Brow swipe Maaf Gak ngobrol sama orang asing cuy Ih ada yang mau ngeflirt dong si Leticia Tuh kan langsung bayangkan Godain Ini Art Doll nya mana sih Oke itu dia Oke 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 Dan kemarin ada yang bilang Plot twist aja Leticia jadinya sama Arka Sumpah aku tuh gak ngesip Leticia sama Arka gitu Kayak gak gitu Aku tuh pengennya ya Si Leticia tuh sama Art Doll gitu Tapi gak tau juga sih menurut kalian Kayak gimana ya sabar ya Apakah ini akan berakhir plot twist Aku juga belum tau Ih kan Ih diam dulu disini Ih please deh Dia ganggu banget Ih ini orang nih Sebel Oh dia Pantesan Oke Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ini kayak momen-momen banget gak sih Pandangan matanya Aku menunggu mu Aku menunggu mu Asik Yeee Aku menunggu mu Pokoknya nih ya Kalian kalo nonton video aku Kalian habis nonton video aku Langsung ngecek lagunya Siapa sampe lagunya Peter Pan Featuring Krisha Yang judulnya menunggu mu Menurut kalian ini lagunya Pas banget gak untuk Leticia Kalo menurut aku sih ini Kayak pas banget Sumpah pas banget Pas banget Pokoknya kalian langsung dengerin aja Pasti kalian ke bawah baper Sumpah Oke Kita akan langsung Harveld compliment Ya kan Aku Aku gak tau nih reaksinya Arkda kayak gimana Oh dia kayak agak boring gitu gak sih Kayak ngapain sih Leticia Ajak-ajak ke tempat yang kayak gini Oh Gak tau Oke Kita Compliment appearance ya Kita gak usah nanya deh statusnya Apa karena kita Ya Leticia tau semua rahasia Arkda lah Ya kan sampe Tapi gak tau juga sih bakalan Di notice atau enggak Atau kayak gimana-gimana Aku gak ngerti ya sampe Dan kita This is the moment of truth Memberitahu Ardell siap Oh Ardell Why you leave Dan Leticia baru aja mau ngomong loh Sumpah loh Baru mau ngomong loh Like Dalam hatiku menunggu Dalam hatiku menunggu Aku Masih Menunggu Jahat loh Ardell Ardell pergi loh Ninggarin Leticia loh Padahal ini tuh Leticia Oh my gosh Dan Leticia Memandang lagi Pemandangan Adem katanya disini Baik pohon cemara Dindi cuman kayak bisa Mungkin bukan waktu yang tepat Mungkin bukan sekarang Waktunya aku ngomong Sama Ardell Padahal dia udah kayak Such a perfect time Banget sini sih Saber Kesel gak sih Kalian ngeliat si Ardell Kayak acuh gak acuh gitu Padahal Kita tadi udah ngobrol Udah kayak Udah banyak sahabat sih Tinggal kita Tinggal refill crush doang Kayak Ardell Pergi Why 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 Kesel gak tau Ya sabernya pokoknya gak tau Oke nih sabernya Kalau kayak gitu Sampai disini dulu Kita main cerita tetangga sebelah Dimana di episode kali ini Semakin hari Semakin penuh drama Di cerita tetangga sebelah Dan di keluarga cemara Yang mana itu membuat aku Sebagai Yang mainnya itu tuh Kadang bingung ya sabernya Dengan kisah mereka Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk lupa share dan komen Antalianya friends Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam gerasi kreatif And bye 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 bye